Insiden kecelakaan tunggal terjadi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Rabu 9 Februari dini hari. Sebuah truk bermuatan semen menghantam sebuah jembatan karena tak kuat saat menanjak. Akibat kejadian ini, jembatan mengalami rusak parah dan nyaris putus. Beginilah kondisi jembatan di desa Ngawi Purba setelah dihantam truk bermuatan semen seberat 25 ton. Tampak bagian pagar jembatan mengalami rusak parah. Tak hanya itu, asfalan jalan juga amblas hingga 1 meter dan membuat jembatan nyaris putus. Padahal jembatan ini baru saja beroperasi sekitar 6 bulan setelah diresmikan. Dikutip dari Kompas.com, insiden kecelakaan ini terjadi pada Rabu 9 Februari dini hari. Kasat telantas Polores Ngawi, AKP Zainul Imam Syafi'i mengatakan, mulanya truk semen tersebut melintasi jembatan sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba truk mengalami remplong dan tak kuat menanjak, sehingga berjalan mundur lalu menabrak jembatan. Akibatnya, jembatan penghubung Kabupaten Ngawi Bejonikoro ini mengalami kerusakan parah. Untuk mengevakuasi kendaraan tersebut, polisi masih menunggu truk memindahkan barang muatan untuk menghindari kerusakan jembatan yang lebih parah. Sementara itu, polisi juga memperlakukan pengalihan lalu lintas di lokasi kejadian. Karena macet total, jalur dari Ngawi ke Bejonikoro dialihkan melalui nganjuk. Sedangkan jalur dari Bejonikoro ke Ngawi dialihkan melalui jalur panturan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!